Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas Insting jahat wanita dalam PDKT dan pacaran Jadi kamu perlu tau insting jahat wanita itu apa saja Dan pengalaman gue ini gue dapetin ketika gue seringkali bergelut dengan wanita diranjang Bukan baru bercanda Oke kita akan masuk dari insting yang pertama Yang pertama adalah cewek itu akan nyari cowok yang punya banyak benefit Atau cewek akan nyari cowok yang punya benefit paling banyak Maksud dari benefit yang paling banyak itu bukan dia ganteng atau kaya Tapi maksudnya adalah cowok yang 24 jam bisa dia manfaatkan Karena gini bro ada banyak sekali cowok-cowok yang ganteng dan kaya Tapi gak bisa dimanfaatin cewek Nah itu gak masuk dalam kategori ini Cewek itu ketika dia PDKT sama cowok Dia itu juga sudah punya insting Dan ini sifatnya adalah natural Semua cewek itu punya Dia itu akan memilih cowok yang punya banyak benefit Nah biasanya cewek itu punya dua Pertama dia punya pacar Cowok yang memang dia inginkan Yang kedua dia itu punya pria cadangan Nah pria cadangannya ini adalah pria yang biasanya 24 jam selalu ada untuk dia Nah inilah yang gue maksud Pria yang punya banyak benefit Jadi kalau pacarnya ini lagi sibuk atau lagi ngurusin kerjaan Si cewek ini akan minta tolong sama pria yang punya banyak benefit ini Dan pria cadangan yang punya banyak benefit ini gak harus kaya Gak harus ganteng Yang penting dia punya benefit Yang penting bisa dimanfaatkan sama cewek Kamu pasti sering kan denger cerita-cerita seperti ini Nah itu adalah sifat atau insting dari seorang wanita Jadi kadang-kadang memang cewek itu punya insting seperti itu Jadi ketika kamu gak bisa nolongin dia Dia pasti akan dimanfaatin orang Entah cowok ini tuh bisa jadi temannya dia Bisa jadi cowok ini adalah orang yang ngejar-ngejar dia Tapi tenang cewek hanya akan menganggap sebatas temen aja Tapi di kasus yang lain you know lah Insting jahat cewek yang kedua adalah Kalau kamu gak bisa kasih solusi Maka cewek akan nyari solusi ke cowok yang lain Dan ini adalah hal yang sangat-sangat dibenci sama cowok Apalagi kalau cowoknya itu gak punya value Karena gue pribadi pernah apa ya istilahnya Mendapatkan pengalaman seperti ini Ini adalah sebuah pengalaman yang nyata Jujur banyak sekali cewek-cewek yang udah punya pacar Bahkan udah punya suami itu minta tolong ke gue Kenapa? Karena cowoknya dia, suaminya dia gak bisa kasih solusi sama mereka Akhirnya mereka minta tolongnya ke gue Dan ini bisa dalam banyak hal Bisa dari pekerjaan, bisa dari tugas Bisa dari proyek tertentu dan lain sebagainya Tapi poinnya adalah Cewek itu akan selalu nyari solusi ke cowoknya Kalau cowoknya gak bisa kasih solusi Dia akan nyari ke cowok yang lain gitu loh Dan itu pasti bro Kamu mau mengakui atau gak mengakui itu Cewek akan melakukan hal tersebut Itulah alasan kenapa gue selalu bilang Kamu tuh harus punya value yang lebih Kamu harus punya skill Kamu tuh harus berkualitas gitu loh Sehingga ketika cewek itu nyari solusi ke kamu Kamu selalu bisa kasih solusi Minimal kalau misalkan kamu itu gak bisa punya skill yang banyak Gak bisa punya value yang tinggi Kamu bisa kasih solusi Kamu bisa kasih rekomendasi Tapi kamu tetap mengawal cewek kamu Jangan dibiarin gitu aja Karena kalau cewek lagi ada masalah dan kamu biarin gitu aja Dia gak cerita ke kamu Otomatis dia akan cerita ke orang lain Itulah juga pentingnya Cowok itu harus bisa komunikasi Selama ini mungkin Cewek kamu itu punya banyak masalah Tapi dia gak pernah cerita ke kamu Tapi dia cerita ke temen cowoknya Ke selingkuhannya dia Tapi kamu gak pernah tahu Karena cewek itu suka cowok yang asik Cowok yang asik itu adalah cowok yang bisa Membuka agar cewek bisa curhat Membuka agar cewek ini mau cerita apapun sama Dia Insting jahat cewek yang ketiga adalah Cewek itu paling lemah dengan pria Yang bisa menjamin masa depan Menjamin masa depan itu apa sih bro Lo tuh sering banget bilang tentang masa depan Tapi gue gak paham bro maksudnya apa Menjamin masa depan itu dalam tanda peti adalah nikah Seganteng apapun kamu Sekaya apapun kamu Tapi kalau kamu gak pernah niat Untuk ngajak nikah Nikahin cewek tersebut Cewek ini juga pasti lama-lama akan goyah Jadi cewek itu lebih Lebih condong kepada cowok yang bener-bener Bisa menjamin masa depannya dia Bisa menikahi dia Meskipun kamu ganteng Meskipun kamu kaya Tapi kalau kamu pacarannya lama Dan gak pernah ada topik Untuk menikahi cewek Ya kamu bisa aja ditinggal Sesimpel itu bro Jadi dibandingkan dengan cowok yang ganteng dan kaya Cewek itu lebih condong kepada cowok yang serius Untuk menikahi dia Karena seperti yang kamu tau Cewek itu punya masa sumbur Dan masa sumburnya cewek Itu dibatasi dengan usia Usia 30 tahun ke atas Cewek itu udah merasa insecure Kalau belum menikah Sehingga kalau kamu bisa serius Kalau kamu bisa menjamin pernikahan Untuk cewek Itu bisa menjadi Peluang untuk kamu Dan insting wanita tentang nikah Itu sangat kuat banget Ditambah lagi dengan budaya Indonesia Yang selalu menanyakan Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Itu yang tambah membuat cewek itu insecure Sehingga insting cewek akan selalu nyari Pria yang bisa bener-bener serius Menjamin masa depan atau pernikahannya Gue akan recap sekali lagi Ada 3 insting jahat wanita Dalam PDKT dan pacaran Pertama Cewek akan nyari cowok yang punya banyak benefit Ingat Punya banyak benefit atau bisa dimanfaatkan ini Gak melulu harus ganteng dan kaya Asal dia bisa dimanfaatkan sama cewek Itulah yang dimaksud dalam video ini Insting yang kedua adalah Kalau kamu gak bisa kasih solusi sama cewek Cewek akan nyari solusi ke cowok yang lain Dan yang terakhir adalah Cewek itu punya insting untuk nyari cowok yang serius Untuk nikahin dia Dan cewek Itu lemah banget dengan Tipe pria yang bisa menjamin masa depan Semoga bermanfaat Salam sukses dan semangat bro Cewek itu punya insting untuk nyari cowok yang serius Untuk nikahin dia Dan cewek itu lemah banget dengan Tipe pria yang bisa menjamin masa depan Semoga bermanfaat Salam sukses dan semangat bro Cewek itu punya insting untuk nyari cowok yang serius Untuk nikahin dia Dan cewek itu lemah banget dengan Tipe pria yang bisa menjamin masa depan